Udara di sekitarnya meledak, dan retakan besar muncul di angkasa saat lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di dalamnya. Momentum yang menakutkan ini membuat saudara iblis itu terbang di langit. Lin Xuan juga terkejut. Dia menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar dengan cepat. Di saat yang sama, dia mengayunkan pedang panjangnya dan memangkas energi kekerasan di sekitarnya. Aura ini terlalu menakutkan. Dia tidak berencana untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Pada saat ini, beberapa aura yang sangat kuat tiba-tiba datang dari jauh dan mengalir ke arah ini. Saat berikutnya, delapan sosok muncul di langit. Delapan sosok berdiri di langit. Lin Xuan terkejut. Dia mendonga dan melihat delapan orang memakai kulit binatang. Ekspresi mereka serius, dan aura mereka sangat kuat. Bahkan yang terlemah pun lebih kuat dari monster bersaudara. Dua di antaranya memiliki aura paling kuat. Lin Xuan merasakan bahwa mereka pasti tidak lebih lemah dari supremasi yang pernah dia lihat sebelumnya. Siapa orang-orang ini? Sebenarnya ada dua supremasi. Lin Xuan tercengang. Menilai dari ekspresi monster bersaudara, orang-orang ini pastinya bukan dari tiga kekuatan. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah bahwa mereka adalah penduduk asli tanah hilang. Sebenarnya ada supremasi di negeri yang hilang. Lin Xuan tidak berani membayangkannya. Delapan sosok di langit memandang ke tanah retak dan bayangan hitam seperti pilar dengan ekspresi serius. Salah satu lelaki tua itu mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke bawah, langsung menghancurkan penghalang tak terlihat. Delapan sosok dengan cepat turun dan muncul di depan Lin Xuan. Bocah dari dunia luar, beraninya kamu menghancurkan prasasti penyegel sekunder. Salah satu pemuda berpakaian binatang berteriak dengan dingin. Adapun yang lainnya, mereka dengan cepat memeriksa situasinya. Oh tidak, kedua prasasti penyegel itu telah hilang. Seseorang berseru. Apa? Orang tua yang memimpin itu terkejut. Cepat siapkan formasi. Kita harus menekan monster di bawah. Kalian berdua berani membuka segel prasasti itu. Kalian mendekati kematian. Pemuda berpakaian binatang itu memasang ekspresi dingin. Dia dengan cepat menyerang, dan dua telapak tangan ringan meledak ke arah Lin Xuan dan monster bersaudara. Lin Yu Xuan dengan cepat mengelak dan menghindari telapak tangan besar yang ringan. Monster bersaudara itu bahkan lebih marah lagi. Mereka jenius dan belum pernah dimarahi seperti ini sebelumnya. Sekarang, sebenarnya ada seseorang yang tidak menghormati mereka. Ini jauh lebih menjijikan daripada pencuri kecil itu. Dalam sekejap mata, mereka berdua memegang sabit besar dan membelah telapak tangan cahaya, dengan cepat bergegas mendekat. Tanpa diduga, pemuda berjubah binatang itu mendengus dingin dan mengarahkan jarinya ke hantu sabit di langit. Kemudian, sinar jari itu menghempaskan saudara iblis itu. Lin Xuan tercengang. Pemuda ini terlalu kuat, dia telah mengirim budidaya iblis itu terbang dengan satu gerakan. Harus dikatakan bahwa monster bersaudara itu berada di puncak alam pendeteksi roh. Keduanya bersama-sama sangat kuat. Tapi sekarang, dia dikalahkan dengan satu gerakan. Kemudian, pemuda berpakaian binatang itu menatap Lin Xuan dengan niat membunuh di matanya. Mereka yang menghancurkan prasasti penyegel, mati. Saat dia menunjukkan dengan jarinya, ruang di sekitarnya bergetar ketika sinar jari raksasa berputar dengan cepat, tiba di hadapan Lin Xuan dalam sekejap. Itu terlalu cepat, begitu cepat sehingga Lin Xuan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat kritis, dia menggunakan Sword of Devoring untuk melahap tubuhnya dan menghilang. Menggunakan Sword of Devoring menghabiskan kekuatan jiwa, dan semakin jauh jaraknya, semakin banyak kekuatan jiwa yang dikonsumsi. Lin Xuan bisa dengan mudah menempuh jarak sepuluh kaki. Sepuluh kaki jauhnya, dia muncul dengan sedikit kemarahan di matanya. Dia tidak tahu apa itu prasasti penyegel, dan pihak lain tidak menjelaskan apapun. Dia sebenarnya mencoba membunuhnya begitu dia muncul, yang membuatnya marah. Dia benar-benar mengelak. Pemuda berpakaian binatang itu terkejut, dan kemudian sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Agak mengejutkan bahwa seekor semut ternyata bisa menghindari serangannya. Dia mengangkat jarinya dan ingin menyerang lagi. Pada saat ini, lelaki tua terkemuka itu tiba-tiba berteriak. Sikun, apa yang kamu lakukan? Cepat siapkan susunannya. Jika binatang buas itu lolos, semua orang akan mati. Mendengar ini, wajah pemuda berpakaian binatang itu berubah. Dia menatap linsuan dengan dingin, lalu dengan cepat pindah ke depan prasasti hitam. Nak, anggap dirimu beruntung. Aku akan menyelamatkan nyawamu kali ini. Namun, karena kamu berani menghancurkan prasasti itu, cepat atau lambat aku akan mengambil nyawamu. Sebuah suara penuh dengan niat membunuh bergema di telinga linsuan. Pada saat ini, delapan penduduk asli tanah hilang dengan cepat melepaskan energi roh mereka dan menyuntikannya ke dalam prasasti tersebut. Array cahaya astral yang sangat besar terbentuk dengan aura mengerikan yang menekan area di bawahnya. Linsuan mengerutkan kening. Bukanlah hal yang baik untuk menjadi sasaran prajurit sekuat itu. Terlebih lagi, pihak lain sepertinya bertekad untuk membunuhnya. Rasanya tidak enak nasibnya dikendalikan oleh orang lain. Hanya dengan mendapatkan pedang naga besar dia bisa lolos dari situasi ini. Dengan pemikiran ini, dia mundur ke samping dan diam-diam mengamati sekelilingnya. Di Gunung Tulang Putih, ada sebuah istana besar yang dikelilingi petir hitam. Prajurit biasa tidak bisa mendekatinya sama sekali. Berdasarkan penilaian Lord Alkohol, bahkan seorang pejuang alam supremasi pun tidak bisa menembus petir hitam itu. Linsuan bisa menggunakan pedang devoring untuk masuk, tapi itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwanya. Dia akan berada dalam kondisi lemah jika dia masuk. Tempat seperti itu jelas tidak aman. Jika dia menghadapi bahaya dalam kondisi lemahnya, dia tidak akan mampu menahannya. Dia akan mendekati kematian jika dia masuk. Oleh karena itu, dia menunggu kesempatan. Tanah retak saat bayangan hitam yang menyerupai pilar surgawi menarik ke segala arah, melawan formasi susunan baru yang dibentuk oleh delapan prajurit. Baru kemudian Linsuan menyadari bahwa bayangan hitam besar itu sebenarnya adalah sebuah ekor. Namun, ekornya terlalu menakutkan. Panjangnya seribu kaki dan ditutupi sisik. Setiap skala adalah ukuran sebuah rumah. Mereka bersinar terang dan dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Ekornya bergemuruh saat menghantam astral light array setiap saat. Jika bukan karena energi aneh yang dipancarkan oleh prasasti hitam itu, delapan prajurit itu tidak akan mampu menahan ekor besar itu. Bahkan dengan penindasan prasasti hitam, mereka berdelapan masih merasa kesulitan. Ekor sepanjang seribu kaki menghantam astral light array dan terlempar karena benturan tersebut. Itu jatuh ke arah istana misterius. Ledakan, ledakan, ledakan. Ekor sepanjang seribu kaki menghantam istana misterius. Petir hitam di sekitarnya segera membentuk kekuatan petir mengerikan yang menyelimutinya. Meretih. Raungan yang dalam tiba-tiba terdengar dari bawah. Jelas sekali, kekuatan petir hitam tidak tertahankan bagi binatang buas itu. Kemudian, ekor sepanjang seribu kaki itu menebas ke arah petir hitam seperti pisau surgawi. Tabrakan keduanya menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Seluruh pegunungan bergetar dan gunung yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi kerikil. Hal yang mengejutkan adalah ekor sepanjang seribu kaki itu merobek celah petir hitam. Adegan ini langsung mengejutkan delapan pejuang pribumi. Mereka tahu betapa menakutkannya petir hitam itu. Suatu ketika, ada seorang yang mulia bela diri di suku mereka yang ingin memasuki kuil yang hilang. Pada akhirnya, dia tersambar petir hitam dan tidak ada yang tersisa. Sejak itu, tidak ada seorang pun yang berani mempunyai gagasan tentang istana. Sebaliknya, mereka mengikuti kemauan kuno dan menjaga gunung tulang putih untuk menekan makhluk iblis di bawah. Namun, mereka tidak menyangka iblis di bawah gunung tulang putih mampu membelah petir hitam. Tak perlu dikatakan lagi, budidaya iblis yang tiada taranya pasti telah melampaui alam yang mulia bela diri. Jika sampai keluar, pasti akan menjadi bencana bagi seluruh tempat hilang. Oleh karena itu, mereka harus menekannya. Di kejauhan, jantung linsuan berdetak kencang saat melihat celah tersebut. Ini jelas merupakan kesempatan bagus baginya untuk memasuki istana misterius. 532 Karena itu, dia tidak ragu-ragu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan dengan cepat mendekati istana misterius itu. Pemuda berjubah binatang itu kebetulan melihat pemandangan ini. Berat, kamu mendekati kematian. Pemuda berjubah binatang itu sangat marah. Dia tidak menyangka seekor semut akan berani menyentuh kuil yang hilang. Segera, tujuh pembangkit tenaga listrik lainnya melihat pemandangan ini, tetapi semua energi spiritual mereka digunakan untuk mempertahankan susunannya, sehingga mereka tidak dapat melakukan apapun. Mereka hanya bisa menyaksikan linsuan memasuki kuil hilang melalui celah petir hitam. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, linsuan menghilang, dan petir hitam yang terbelah sepenuhnya pulih dan memancarkan energi yang menakutkan lagi. Elder, pencuri kecil itu memasuki kuil yang hilang. Apa yang harus kita lakukan? Pemuda berjubah binatang itu meraung dengan enggan. Abaikan dia, kuil yang hilang sangatlah berbahaya. Bahkan yang mulia pun akan mati di dalam. Dia masih berada pada tahap awal dari alam pendeteksi roh, jadi tidak ada kemungkinan dia bisa selamat. Pemimpin tetua menggelengkan kepalanya. Jika kuil yang hilang begitu mudah dibobol, mereka pasti sudah bertindak sejak lama. Oke, jangan terlalu banyak berpikir. Ayo cepat hancurkan binatang ini. Delapan dari mereka berteriak dan menuangkan energi spiritual mereka ke dalam tablet batu hitam. Dua yang mulia lainnya menggunakan metode mereka untuk mensimulasikan dua loh batu dan menekan binatang itu bersama-sama. Istana misterius itu gelap dan suram. Setelah Lin Suan masuk, persepsinya tentang pedang naga besar menjadi lebih kuat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang naga besar ada di dalam istana, dan dia juga merasakan pemanggilan yang samar. Tampaknya niat pedang naga besar miliknya memiliki sedikit hubungan dengan jiwa pedang naga besar. Setelah melewati lapisan lorong, Lin Suan dengan cepat berjalan ke kedalaman istana. Dia teringat ada pria misterius dalam adegan yang dia lihat sebelumnya. Jika tebakannya benar, pria misterius itu pasti berasal dari sekte naga hitam. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan dia mendapatkan jiwa pedang naga besar. Memikirkan hal ini, kecepatan Lin Suan meningkat lagi, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat menghilang. Di ruang besar, ada platform susunan hitam di tengahnya. Platform itu dikelilingi oleh kristal hitam setinggi 10 kaki. Mereka memancarkan kekuatan aneh dan tak terduga yang membentuk penghalang pertahanan. Di tengah platform susunan, jiwa pedang naga besar terus melayang. Tidak jauh dari altar hitam berdiri seorang pria berjubah hitam. Pria ini memiliki penampilan yang feminim. Wajahnya pucat, dan ada beberapa sisik hitam di pipinya. Saat ini, dia melihat ke arah altar hitam dengan tatapan berapi-api. Namun, dia tidak bergerak. Alasannya adalah karena ada kekuatan tak terlihat yang mengelilingi altar hitam yang mampu memblokir segalanya. Setelah sekian lama, pria berjubah hitam itu masih berjalan perlahan. Dia masih belum mencapai tepi altar. Ada empat gerbang gelap gulita di empat penjuru ruang misterius, persis seperti gerbang raka. Pintu di belakang pria berjubah hitam itu sudah terbuka, sementara tiga sisi lainnya tertutup rapat. Pada saat ini, pintu hitam yang tersegel di depan pria berjubah hitam itu tiba-tiba bergetar. Hmm, seseorang masuk. Jangan bilang kalau mereka adalah penduduk asli tanah hilang. Mata pria berjubah hitam itu dingin. Dia juga pernah mendengar bahwa penduduk asli tanah hilang disebut sebagai keturunan para dewa. Sepertinya mereka punya metode khusus untuk memasuki tempat ini. Dengan keraguan di hatinya, dia melihat ke pintu gelap gulita yang terbuka. Pintu hitam itu perlahan terbuka dan seorang pria muda keluar. Wajahnya halus dan cantik, dan matanya setajam pedang. Apa, itu dia. Pria berjubah hitam itu terkejut. Kemudian, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Suan berlari sepanjang jalan dan melihat pintu gelap gulita. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat membuka pintu neraka itu. Kemudian, dia melihat sebuah altar hitam besar. Ada empat kristal hitam pekat di atas altar, dan mereka mengeluarkan aura misterius. Di belakang altar berdiri seorang pria jahat berjubah hitam. Lin Suan tidak terkejut. Dia pernah melihat pria berjubah hitam ini di adegan sebelumnya. Apalagi di pertemuan naga hijau, dia juga pernah melihat boneka yang mirip persis dengan pria berjubah hitam ini. Dia menduga boneka itu ada untuk mengumpulkan kinaga asli. Pria berjubah hitam itu terkejut. Dia mengira itu adalah monster tua dari tanah hilang, tapi dia tidak mengira itu adalah seorang pemuda. Apalagi dia mengenal pemuda ini dan bahkan menaruh dendam padanya. Cacing rendahan, aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Anda benar-benar datang ke sini. Kamu berani merusak rencanaku terakhir kali. Aku akan menghancurkan tubuh dan jiwamu. Pria berjubah hitam itu penuh niat membunuh. Menurut rencana awalnya, dia akan mendapatkan kinaga asli yang cukup di majelis naga hijau. Dengan cara ini, dia bisa melemahkan segel di sekelilingnya dan dengan cepat mendapatkan jiwa pedang naga besar. Namun, dia tidak menyangka akan ada pemuda yang bisa mengalahkan klonnya di majelis naga hijau dan bahkan mengetahui identitasnya. Akibatnya, bukan saja dia tidak mendapatkan lebih banyak kinaga asli, dia bahkan tidak bisa mengambil kinaga aslinya. Pada akhirnya, dia hanya mendapatkan sedikit real dragon ki. Sampai saat ini, dia belum bisa mendekati jiwa pedang naga besar. Jika Lin Suan tidak merusaknya, dia mungkin sudah mendapatkan jiwa pedang naga besar. Oleh karena itu, dia dengan enggan mencabik-cabik lawannya. Hati Lin Suan terasa berat, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dilihat dari auranya, budidaya pria berjubah hitam itu setidaknya berada di alam terhormat. Kemungkinan besar dia lebih tinggi lagi. Di hadapan ahli seperti itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, apalagi mendapatkan jiwa pedang naga besar. Namun, dia segera menemukan kelainan di dalamnya. Menurut kebencian lawannya, dia pasti akan menyerang tanpa ampun begitu dia muncul. Namun, hingga saat ini, pria berjubah hitam itu hanya mengeluarkan niat membunuh yang mengejutkan dan tidak melakukan gerakan berlebihan. Lin Suan bingung. Pria berjubah hitam tidak mengizinkannya pergi, jadi pasti ada alasan mengapa dia tidak menyerang. Mungkin pria berjubah hitam itu tidak bisa menyerang sekarang, atau mungkin ruang ini tidak memungkinkan terjadinya pertempuran. Lin Suan tidak tahu apa alasannya, tapi dia tahu setidaknya dia aman untuk saat ini. Selain itu, dia memiliki kesempatan untuk bertarung demi jiwa pedang naga besar. Memikirkan hal ini, hatinya terbakar. Menekan kegembiraan di hatinya, dia mengulurkan jiwanya. Dia tidak menemukan bahaya apapun, jadi dia mengambil langkah maju. Melihat tindakan hati-hati dan malu-malu Lin Suan, mata pria berjubah hitam itu penuh dengan penghinaan. Bahkan dengan kekuatannya, dia hanya berhasil menembus jarak yang kecil. Tidak mungkin semut seperti Lin Suan mendekat. Benar saja, tidak butuh waktu lama sampai dahi Lin Suan berkeringat dingin. Dia merasa ada kekuatan besar di depannya yang menghalangi dia untuk bergerak maju. Jika dia memaksa maju, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Seperti yang diharapkan dari jiwa pedang naga hebat, setiap langkah sangat berbahaya. Lin Suan terkejut. Dia berhenti dan menghela nafas lega. Dia baru mengambil tiga langkah, dan masih ada jarak 300 kaki antara dia dan altar besar di tengahnya. Sementara itu, pria berjubah hitam itu berada sekitar 200 kaki jauhnya. Hahaha, cacing rendahan. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa masuk, tetapi dengan kekuatan Anda, Anda bermimpi ingin mendekati altar. Saat aku mendapatkan jiwa pedang naga hebat, aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Pria berjubah hitam itu mencibir. 533. Wajah Lin Suan menjadi dingin. Dia mengatupkan giginya dan bersiap untuk menggunakan pedang pemakan. Namun, pedang naga besar juga merupakan salah satu dari lima pedang di dunia. Itu memiliki kekuatan yang sama dengan pedang pemakan, jadi tidak bisa dimakan. Biarpun dia menggunakan pedang pemakan untuk bergerak dengan paksa, dia tidak bisa melakukannya di sini. Dia menghela nafas tanpa daya. Dia hanya bisa menemukan cara lain. Eh, aku ingin tahu apakah niat pedang naga besar akan berhasil. Lin Suan mulai menggunakan maksud pedang naga besar di tubuhnya. Niat pedang naga besar meluncur keluar, membentuk aura yang tajam. Saat berikutnya, jiwa pedang naga besar di altar hitam tiba-tiba bergetar. Itu berubah menjadi bentuk pedang panjang seolah bisa menembus ruang dan waktu. Apa, dia benar-benar bisa beresonansi dengan jiwa pedang naga hebat. Tria berjubah hitam itu kaget. Lalu, wajahnya menjadi sangat jelek. Orang harus tahu bahwa dia sebelumnya mengejek Lin Suan. Menurutnya, bagaimana cacing lemah seperti Lin Suan bisa terhubung dengan jiwa pedang naga besar? Identitasnya luar biasa dan budidayanya bahkan lebih kuat. Meski begitu, dia tidak bisa terhubung dengan jiwa pedang naga besar. Namun, Lin Suan telah melepaskan jejak niat pedang, yang menyebabkan jiwa pedang naga besar bergetar. Bagaimana ini mungkin? Wajah pria berjubah hitam itu sangat muram. Dia menatap Lin Suan dan dengan hati-hati merasakan maksud pedangnya. Niat pedang sukses besar. Dia sedikit terkejut. Memang jarang bagi seseorang pada tahap awal alam pendeteksi roh untuk memahami maksud pedang sukses besar. Eh, ada yang tidak beres. Meskipun itu hanya niat pedang yang sukses besar, rasanya lebih kuat dari niat pedang lainnya. Niat pedang macam apa yang bisa dihubungkan dengan jiwa pedang naga besar? Pria berjubah hitam itu merasa sedikit tidak nyaman. Melihat niat pedang naga besar dapat terhubung dengan jiwa pedang naga besar, Lin Suan juga sangat senang. Selanjutnya, dia bersiap menggunakan niat pedang naga besar untuk membuka jalan dan melihat apakah dia bisa menembus perlawanan tak kasat mata untuk mendekati jiwa pedang naga besar. Dia mengeluarkan wind shadow sword dan melambaikannya. Niat pedang melonjak, dan cahaya pedang yang terang menebas ke depan. Sebelum cahaya pedang mendarat, ia menghadapi perlawanan yang besar. Seolah-olah ada sepasang tangan tak kasat mata yang menahan pedang Ki. Lin Suan mengatupkan giginya dan menggunakan maksud pedang naga besar dengan seluruh kekuatannya. Pedang cerah Ki perlahan turun dan memotong perlawanan yang tak terlihat. Meski lambat, namun jauh lebih baik dari sebelumnya. Mengandalkan niat pedang naga besar, Lin Suan perlahan mendekati jiwa pedang naga besar. Di sisi lain, wajah pria berjubah hitam itu menjadi semakin muram. Dia mendengus dingin dan energi spiritual di tubuhnya melonjak, membentuk tekanan yang menakutkan. Dengan lambayan tangannya, siluet hitam muncul. Cakar binatang raksasa muncul di udara dan meluncur ke depan seperti cakar naga. Jika berada di luar, cakar itu mungkin bisa membunuh yang mulia. Pada saat ini, serangan cakar binatang yang mengerikan itu tidak se-efektif kehendak pedang naga besar. Adegan ini menyebabkan pria berjubah hitam itu tercengang. Hatinya menjadi gila, dan dia berharap bisa membunuh Lin Suan dengan satu serangan telapak tangan. Namun, di tempat ini, dia hanya bisa menjadi gila di dalam hatinya. Dia tidak bisa menembus batasan sama sekali, apalagi membunuhnya. Melihat kecepatan pria berjubah hitam itu, hati Lin Suan menjadi tenang. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya, dan dia mengerahkan lebih banyak upaya untuk merangsang maksud pedang naga besar. Meskipun pria berjubah hitam telah tiba lebih awal darinya, dengan kecepatan ini, dia pasti akan mencapai jiwa pedang naga besar sebelum pria berjubah hitam itu. Ketika saatnya tiba, situasinya akan berbeda. Begitu saja, keduanya membuka jalan siang dan malam hingga akhirnya mencapai tanda 30 meter hampir di waktu yang bersamaan. Di tempat ini, Lin Suan sudah bisa merasakan tekanan yang dibawa oleh jiwa pedang naga besar. Baru sekarang dia tahu mengapa pria berjubah hitam itu mengejeknya tanpa ampun pada awalnya. Bahkan yang mulia tidak akan bisa mendekati aura ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki niat pedang naga besar yang berasal dari sumber yang sama dengan jiwa pedang naga besar, aura jiwa pedang naga besar akan membunuhnya. Seperti yang diharapkan dari jiwa pedang naga hebat. Mengerikan sekali. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa budidaya pria berjubah hitam itu pasti berada di atas alam yang mulia. Mereka yang memiliki budidaya di atas alam yang mulia di sekte naga hitam pasti memiliki identitas yang menakutkan. Di sisi lain, pria berjubah hitam itu semakin terkejut. Lin Suan sebenarnya bisa mencapai tanda 30 meter pada saat yang sama dengannya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Dia menatap Lin Suan dengan niat membunuh yang tajam di matanya. Jika ada kesempatan, dia akan segera menyerang tanpa ampun. Orang ini tidak hanya merupakan ancaman besar baginya, tetapi dia juga merupakan bahaya besar yang tersembunyi bagi seluruh sekte naga hitam. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan yang awalnya berwarna putih bersinar, dan sisik hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul, menutupi seluruh telapak tangan dalam sekejap. Sisiknya berwarna hitam dan dipenuhi kilau logam, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Di lima jari pria berjubah hitam itu, sinar cahaya menyilaukan muncul. Cahaya itu bergulir dan berubah menjadi lima naga kecil ganas yang mengaum ke langit. Mengaum. Raungan naga yang dalam terdengar dan mengguncang seluruh ruangan. Jiwa pedang naga besar di platform susunan mulai berguling dan bergetar. Jelas sekali, pria berjubah hitam itu juga bisa menyebabkan jiwa pedang naga besar bergetar. Ini, naga sejati Ki. Lin Suan tercengang. Dia menatap telapak tangan itu dengan cermat dan memeriksanya dengan cermat. Pada akhirnya, dia memastikan bahwa itu adalah Ki naga sejati. Sejauh yang dia tahu, naga sejati Ki terkubur jauh di dalam urat naga bumi dan tidak dapat ditemukan di tempat biasa. Di seluruh wilayah Tianan, True Dragon Ki hanya dapat ditemukan di kota naga Azurekuno. Terlebih lagi, Ki naga sejati sangat istimewa. Hanya 72 jenius naga sejati teratas yang dapat dipelihara dan dilindungi olehnya. Namun, itu hanya untuk jangka waktu singkat. Setelah meninggalkan arena super, naga sejati Ki akan menghilang. Adapun yang lain, termasuk supremasi, mereka tidak bisa menggunakan Ki naga sejati, apalagi membawanya keluar dari kota naga Azurekuno. Lin Suan memiliki niat pedang Great Dragon Sword dan Sword of Devoring. Itulah sebabnya dia bisa mengeluarkan True Dragon Ki. Namun, dia tidak menyangka pria berjubah hitam itu juga memiliki Ki naga sejati di tangannya. Ini pasti dikumpulkan di Azure Dragon Gathering. Lin Suan terkejut. Lawannya memang sudah melakukan persiapan yang cukup. Tria berjubah hitam itu melambaikan telapak tangannya dan Ki naga sejati terjalin membentuk cakar berbentuk naga. Dia meraih ke depan dan merobek perlawanan yang tak terlihat. Segera, dia berada 90 kaki jauhnya. Ki naga sejati memang luar biasa. Bahkan dengan status dan kekuatannya yang luar biasa, dia tidak dapat sepenuhnya memahami misterinya. Namun hal ini tidak mempengaruhi penggunaannya. Tria berjubah hitam memandang Lin Suan dengan kemarahan membara di hatinya. Lima Lightro Dragon Ki ini sangat berharga. Dia telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk membawa mereka keluar dari kota naga Azurekuno. Jika seorang kultifator dapat memahami dan menyerap ki naga sejati ini, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Jika bukan karena jiwa pedang naga besar, dia tidak akan menyanyiakan ki naga sejati yang begitu berharga. Selain itu, dalam rencananya, dia akan mendapatkan lebih banyak ki naga sejati dalam pertemuan Azurek Dragon ini. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan jiwa pedang naga besar lebih cepat. Namun, semua ini dirusak oleh Lin Suan. Memikirkan hal ini, dia menyerang dengan lebih ganas. Melihat cakar berbentuk naga, Lin Suan terkejut. Jadi naga sejati Ki punya kegunaan seperti itu. Dia awalnya berpikir bahwa ki naga sejati hanya akan memungkinkan dia merasakan lokasi jiwa pedang naga besar. Namun, sepertinya dia meremehkan ki naga sejati. 534 Kecepatan menembus batasan itu pasti lebih cepat daripada niat pedang naga besarnya. Sebenarnya, ini sangat normal, tapi Lin Suan tidak mengetahuinya. Segel pedang naga besar hanyalah segel sederhana, dan kekuatannya kurang dari se persepuluh ribu pedang naga besar. Namun, naga sejati Ki berbeda. Itu dibentuk oleh pembuluh darah spiritual bumi selama ribuan tahun, dan itu sangat misterius dan memiliki kegunaan yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, kekuatan Ki naga sejati telah melampaui maksud pedang naga besar Lin Suan. Namun, Lin Suan tidak mengkhawatirkan hal ini. Bersaing dengannya dalam hal True Dragon Ki berarti mendekati kematian. Karena tidak ada yang bisa mendapatkan lebih dari dia. Ketika dia pertama kali datang ke tempat hilang, dia mengambil kinaga sejati dari seluruh pakaian pertempuran lima warna. Kinaga sejati dalam pakaian pertempuran telah mencapai sepuluh kaki, dan lima kinaga sejati di tangan pria berjubah hitam hanya bertambah hingga sepuluh kaki. Itu bahkan bukan sepersepuluh dari Lin Suan. Lin Suan mencibir, dan jari-jarinya meluncur ke tas penyimpanan di pinggangnya. Pria berjubah hitam itu sangat marah. Semut berani menertawakannya, dia bosan hidup. Dia memutuskan bahwa ketika dia mendapatkan jiwa pedang naga besar, dia harus mengekstrak jiwa Lin Suan dan mengulitinya hidup-hidup. Namun, di saat berikutnya, dia tertegun, dan pupil matanya langsung menyusut menjadi bentuk jarum. Dia melihat Lin Suan mengeluarkan baju perang lima warna dari tas penyimpanan dan dengan cepat memakainya. Pada pakaian pertempuran, ada True Dragon Ki sepanjang sepuluh kaki, yang berubah menjadi penampilan naga sejati, mengaum dengan ganas. Jiwa pedang naga besar di platform susunan meraung seolah-olah akan menembus langit, dan getarannya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anak ini bisa memiliki begitu banyak kinaga sejati? Mungkinkah dia transformasi monster tua? Tria berjubah hitam itu kaget. Dia terkejut. Bagaimanapun, dia membutuhkan waktu hampir sepuluh tahun untuk mengeluarkan kinaga sejati yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki. Namun, Lin Suan sebenarnya memiliki True Dragon Ki sepanjang sepuluh kaki, yang sepuluh kali lebih banyak dari miliknya. Jika seseorang mengatakan bahwa dia bukan monster tua, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Siapa kamu? Suara pria berjubah hitam itu bermartabat. Apa? Kamu takut? Lin Suan mencibir. Jika kamu takut, enyahlah. Pria berjubah hitam itu telah mengungkapkan niat membunuhnya terhadapnya, jadi tentu saja dia tidak akan memberinya wajah apapun. Adapun jiwa pedang naga besar, dia tidak akan menyerah. Brat, kamu mendekati kematian. Pria berjubah hitam itu berteriak dengan marah. Sekarang, dia yakin bahwa Lin Suan bukanlah monster tua, tetapi telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mendapatkan True Dragon Ki sepanjang 30 meter dari Majelis Azur Dragon. Meski begitu, dia tetap kaget dan marah. Dia tidak pernah merasakan hal ini selama ratusan tahun. True Dragon Ki sepanjang 30 meter jelas lebih cepat darinya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa mendapatkan jiwa pedang naga besar. Benar saja, True Dragon Ki Lin Suan yang panjangnya 30 meter meraung. Bersama dengan pedang ki di tangannya, dia dengan cepat menebas ke depan. Tak lama kemudian, dia sudah sampai di depan platform Array. Reptil terkutuk, roh pedang naga besar adalah milikku. Pria berjubah hitam itu meraung. Tiba-tiba, dia mengerutkan alisnya dan mengumpat, Sial, aku sebenarnya melupakan sesuatu yang penting. Lalu, senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. Manusia rendahan, jadi bagaimana jika kamu memiliki True Dragon Ki sepanjang 30 meter? Jiwa pedang naga besar ditakdirkan untuk menjadi milikku. Pria berjubah hitam itu tidak lagi marah. Sebaliknya, dia menjadi tenang dan mulai bergerak maju dengan mantap. Tindakannya penuh percaya diri, seolah jiwa pedang naga besar ditakdirkan menjadi miliknya. Lin Suan diam-diam waspada terhadap perilaku abnormal pria berjubah hitam itu. Menurut karakter pihak lain dan pentingnya jiwa pedang naga besar, pria berjubah hitam tidak akan menyerah begitu saja. Sekarang dia melakukan ini, dia seharusnya punya rencana cadangan. Namun, Lin Suan tidak menemukan bahaya apapun setelah diperiksa dengan cermat, jadi dia hanya bisa bergerak maju dengan cepat. True Dragon Ki sepanjang 30 meter, bersama dengan Swat Ki, seperti naga sejati yang mengaum, berputar ke depan. Semakin dekat dia dengan jiwa pedang naga besar, Lin Suan semakin terkejut. Pada akhirnya, kehendak pedang naga besar miliknya juga berubah menjadi pedang ki berbentuk naga, yang mengaum ke arah langit. Di belakangnya, pria berjubah hitam menggunakan True Dragon Ki sepanjang 30 meter di tangannya, bersama dengan kekuatannya yang kuat, untuk mengikuti dari belakang. Akhirnya, Lin Suan datang ke depan altar. Melihat jiwa pedang naga besar yang bergulir, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Pria berjubah hitam itu berjarak sekitar 30 meter. Dia menatap punggung Lin Suan, dan tiba-tiba, api hitam muncul di matanya, melompat. Rasanya seperti api neraka, suram dan gelap. Saat Lin Suan hendak mengumpulkan jiwa pedang naga besar, api naga hitam di tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan keras, seolah-olah itu di luar kendali. Dalam sekejap, api hitam menutupi seluruh tubuhnya, membakar dengan ganas. Jika bukan karena True Dragon Ki yang melindungi tubuhnya, Lin Suan akan terbakar menjadi abu. Lin Suan terkejut. Dia merasakan kekuatan dahsyat dari api naga hitam, dan wajahnya berubah menjadi jelek. Oh tidak, api naga hitam menjadi bumerang. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga sama sekali. Meskipun api naga hitam berasal dari dunia luar, dia telah menyempurnakannya sepenuhnya. Namun, dia tidak menyangka api naga hitam akan lepas kendali dan membakarnya juga. Dia menggunakan kinaga sejati untuk membela diri, dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba berbalik dan menatap pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu tersenyum jahat. Di telapak tangannya yang bersisik, ada bola api hitam yang melonjak seperti api neraka, memancarkan aura aneh. Nak, api naga hitam tidak mudah untuk ditundukkan. Pria berjubah hitam itu mencibir. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari api naga hitam. Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tinjunya, dan bola api naga hitam dengan cepat naik dan berguling di udara. Kemudian, api naga hitam di permukaan tubuh Lin Suan tampak terstimulasi dan terbakar dengan liar. Api hitam bermekaran seperti bunga di akhirat, dan panas yang mengerikan melelehkan kehampaan. Panasnya terlalu mengerikan, dan bahkan seorang supremasi pun tidak akan mampu menahannya. Lin Suan akhirnya tahu mengapa yang mulia leng disiksa oleh api naga hitam selama hampir 100 tahun. Itu terlalu menakutkan, dan panasnya melampaui pemahamannya. Bahkan dengan kinaga sejati yang melindungi tubuhnya, dia tidak akan bisa bertahan lama. Pada saat kritis, dia dengan cepat menggunakan SWAT OF DEFORING, dan membentuk pusaran hitam di sekelilingnya. Di langit, pusaran hitam berputar dengan cepat, membentuk kekuatan menghisap yang menyerap api naga hitam di permukaan tubuh Lin Suan. Di belakangnya, pria berjubah hitam itu kembali terkejut. Dia berpikir bahwa Lin Suan pasti sudah mati, tetapi dia tidak berharap dia memiliki kartu truf yang dapat menetralkan api naga hitam miliknya. Kita harus tahu bahwa bahkan seorang supremasi pun tidak bisa melakukan apapun melawan api hitam itu. Namun, seorang anak pendeteksi roh mempunyai sarana untuk menetralisirnya. Sungguh mengejutkan. Namun, dia bertekad untuk membunuh Lin Suan dan mendapatkan jiwa pedang naga besar pada saat yang bersamaan. Saat berikutnya, dia menyerang dengan sekuat tenaga. Kedua lengannya ditutupi sisik hitam yang memiliki kilau logam yang menakutkan. Di sisiknya, api naga hitam yang tak ada habisnya terbakar. Pada saat berikutnya, api hitam yang melemah di tubuh Lin Suan bangkit lagi, dan dengan cepat terjalin untuk membentuk tangan besar yang menyala-nyala yang meraih jiwa pedang naga besar di depannya. 535 Menghancurkan, Lin Suan meraung saat dia mengaktifkan pedang devoring dengan sekuat tenaga. Dia sangat marah. Pria itu tidak hanya ingin membunuhnya, tetapi dia juga ingin menggunakannya untuk mendapatkan jiwa pedang naga besar. Dia tidak akan membiarkan pria berjubah hitam itu berhasil. Terlebih lagi, kali ini, dia bertekad untuk sepenuhnya menghilangkan api naga hitam dari tubuhnya. Api naga hitam sangat kuat dan membantunya mengalahkan banyak musuh kuat. Namun, nyala api tersebut tidak terbentuk secara alami. Dia tampaknya telah menyempurnakannya sepenuhnya, tetapi ada bahaya tersembunyi. Sekarang setelah dia bertemu dengan pria berjubah hitam, masalah ini terungkap. Oleh karena itu, api naga hitam tidak dapat tinggal di tubuhnya lebih lama lagi. Terlebih lagi, dia samar-samar bisa menebak identitas pria berjubah hitam itu. Untuk bisa mengendalikan api naga hitam seperti ini, dia pastilah pemilik api naga hitam. Di sekte naga hitam, hanya satu orang yang memiliki api naga hitam, dan itu adalah pemimpin sekte. Rumor mengatakan bahwa dia bukanlah manusia, melainkan naga hitam. Ia dilahirkan dengan nyala api yang aneh. Lin Suan tidak menyangka bahwa lawannya dari jiwa pedang naga besar adalah pemimpin sekte dari sekte naga hitam. Pemimpin sekte adalah sosok yang sangat misterius dan kuat. Ratusan tahun yang lalu, dia memimpin sekte naga hitam menduduki setengah wilayah Tianan. Bahkan aliansi bela diribukanlah tandingannya. Pemimpin sekte yang begitu kuat telah melampaui alam terhormat dan mencapai alam yang lebih tinggi. Lin Suan hendak menghadapi sosok yang menakutkan. Namun, ini adalah tempat yang spesial. Dia tidak bisa menyerang secara langsung. Bahkan jika lawannya adalah pemimpin sekte dari sekte naga hitam, tidak akan mudah untuk mengambil nyawanya. Kekuatan jiwa yang kuat menyembur keluar. Lin Suan mengaktifkan pedang devoring dengan sekuat tenaga, dan pedang hitam pekat muncul di depannya. Pusaran air muncul di pedang dan berputar cepat seolah-olah akan menyedot jiwa seseorang. Api naga hitam di tubuh Lin Suan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Mereka terjalin menjadi tangan hitam besar dan meraih jiwa pedang naga besar. Saat tangan hitam besar hendak menyentuh jiwa pedang naga besar, pedang hitam pekat muncul di depan Lin Suan. Itu ditutupi dengan pusaran air yang berputar liar. Kekuatan menghisap yang aneh dengan cepat terbentuk dan menyerap api naga hitam ke dalam tangan besar yang menyala-nyala itu. Melihat pedang hitam pekat itu, pupil pria berjubah hitam itu menyusut. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan getaran dari jiwanya. Tak lama kemudian, dia menoleh dan tidak berani melihat lagi karena dia menyadari bahwa jika dia terus melihat, kemungkinan besar jiwanya akan tersedot ke dalam. Pedang apa ini? Sangat aneh. Pria berjubah hitam itu terkejut. Kultifasinya luar biasa, dan dia mengamuk di wilayah surga selatan. Dia belum pernah menemui hal aneh seperti itu sebelumnya. Namun, seorang anak laki-laki sebenarnya membawa benda aneh pada dirinya. Dia bahkan merasa pedang hitam pekat itu tidak kalah dengan pedang naga besar. Begitu dia memikirkan hal ini, dia terkejut. Kemudian, pria berjubah hitam itu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pemikiran ini. Asal usul pedang naga besar sungguh luar biasa. Legenda mengatakan bahwa itu adalah pedang dengan serangan terkuat di dunia. Dia juga menemukan ini dari buku kunoklannya. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bahwa ada teknik suci yang menyerang di dunia ini. Meskipun pedang panjang hitam itu aneh, itu tidak bisa dibandingkan dengan pedang naga besar. Namun, di saat berikutnya, mata pria berjubah hitam itu hampir keluar dari rongganya. Setelah pedang pusaran hitam muncul, telapak tangan menyala yang dibentuk oleh api naga hitam dengan cepat menghilang, dilahap seluruhnya. Namun, jiwa pedang naga besar berputar dengan ganas, membentuk pedang panjang berbentuk naga. Aura yang sangat kejam menyembur keluar dari ujung pedang, menyerupai naga sejati, mengaum dengan kejam, mengoyak langit. Auranya begitu kuat hingga hampir bisa menghancurkan segalanya. Lin Xuan menanggung beban terberat dari serangan itu. Namun, dia memiliki niat pedang naga besar, yang berasal dari sumber yang sama dengan jiwa pedang naga besar, jadi dia tidak akan diserang. Namun, pria berjubah hitam itu berbeda. Dia hanya berjarak sekitar 10 meter dari jiwa pedang naga besar, dan auranya membuat hatinya bergetar. Seolah-olah ribuan pedang telah menebas tubuhnya, mencabik-cabiknya. Dalam sekejap, dahi dan punggungnya dipenuhi keringat dingin. Seolah-olah seluruh tubuhnya direndam dalam air dingin. Yang lebih mengejutkannya adalah menghadapi jiwa pedang naga besar, ketakutan dan gemetar yang tak terkendali muncul di dalam hatinya. Hal seperti ini belum pernah terjadi padanya sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Jiwa pedang naga besar telah diaktifkan. Pria berjubah hitam itu merasa ngeri, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dalam kondisinya saat ini, bukan lagi soal apakah dia bisa merebut pedang naga besar atau tidak. Dia takut jejak aura jiwa pedang naga besar akan cukup untuk membunuhnya. Sial, bagaimana jiwa pedang naga besar bisa diaktifkan? Wajah pria berjubah hitam itu tampak garang. Dia ingin mundur, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya sepertinya sudah kaku, dan dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Menurut apa yang dia pelajari dari buku-buku kuno, jiwa pedang naga besar selalu dalam kondisi hibernasi. Itu hanya dapat dibangunkan dalam keadaan yang sangat khusus. Namun, kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil, dan hampir mustahil. Ini juga alasan mengapa pria berjubah hitam itu berani merebut jiwa pedang naga besar. Namun, dia tidak menyangka jiwa pedang naga besar akan bangkit sekarang. Mungkinkah karena pedang itu, pria berjubah hitam itu terkejut ketika dia melihat ke atas? Dalam kehampaan, jiwa pedang naga besar telah membentuk pedang panjang berbentuk naga, dan memancarkan aura kekerasan yang tak ada habisnya. Di sisi berlawanan, ada pedang hitam pekat dengan pusaran yang tak terhitung jumlahnya bergetar di atasnya. Aneh sekali. Pedang hitam pekat itu sama sekali tidak takut pada jiwa pedang naga besar, dan ia melawan dengan kekuatan besar. Pria berjubah hitam itu tercengang. Ini di luar pemahamannya. Lin Suan juga terkejut. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Sekarang, pedang pemakan telah benar-benar lepas dari kendalinya. Meski situasinya sangat buruk, itu bisa dianggap sebagai hal yang baik baginya. Namun, kekuatan jiwanya mungkin akan tersedot hingga kering oleh pedang pemakan. Dalam kehampaan, jiwa pedang naga besar dan pedang pemakan saling berhadapan, dan kemudian cahaya tak berujung meletus. Hantu naga sejati raksasa muncul, memenuhi seluruh ruangan dengan aura yang menakutkan. Di sisi lain, pedang pemakan berputar, membentuk lubang hitam menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat menyebar ke seluruh langit seolah ingin melahap langit. Tuan Alkohol, apa yang harus kita lakukan? Lin Suan bertanya dengan transmisi suara. Apa yang akan terjadi jika dua dari lima pedang dunia bertemu? Aku sangat menantikannya. Ada sedikit kegembiraan dalam suara Lord Alkohol. Wajah Lin Suan menunduk, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Dari kelihatannya, Lord Alkohol tidak akan mengambil tindakan. Kemudian, dia mendongat dan menatap langit dengan penuh perhatian. Kegelapan tak berujung menyebar saat pedang pemakan beroperasi dengan gila-gilaan, seolah-olah ia ingin melahap hantu naga sejati. Hantu naga sejati meraum dengan ganas, berubah menjadi pedang ki yang mengejutkan dan menebas ke segala arah. Kedua energi itu bertabrakan, menghasilkan aura destruktif yang dengan cepat menyebar dan melonjak ke atas. Pembatasan di sekitarnya dihancurkan, dan istana misterius ditembus. Pedang ki dan lubang hitam tak terbatas meluncur ke langit. Di dunia luar, di sekitar gunung Whitebone. Delapan prajurit pribumi menggunakan seluruh energi spiritual mereka untuk membentuk formasi susunan untuk menekan area di bawah. Formasi astral aray yang besar bersinar, memancarkan aura menakutkan saat cahaya menyelaukan bersinar. Tanahnya retak, dan retakan sepanjang ribuan meter menyebar ke segala arah. Pada saat itu, setengah dari binatang buas tak tertandingi yang ditekan telah keluar dari tanah. Cakar binatang buas yang seperti gunung besar menghancurkan suatu area. Itu ditutupi sisik yang bersinar terang karena melawan formasi astral aray. Setiap serangan menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Itu sangat menakutkan. Elder, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menekannya lagi. 536 Tunggu, teriak orang tua itu. Binatang buas ini telah ditekan selama ribuan tahun dan telah kehilangan banyak kekuatannya. Selama kita bertahan, kita akan mampu menekannya. Semua orang menganggup dan mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Mereka dengan cepat menggunakan kekuatan spiritual mereka. Pada saat ini, kuil hilang di belakang mereka tiba-tiba berguncang, dan seluruh gunung tulang putih berguncang. Apa yang telah terjadi? Delapan seniman bela diri kuno sangat ketakutan. Terutama tetua di alam agung, dia memiliki ekspresi terkejut seolah-olah dia melihat hantu. Dia tahu tentang misteri kuil yang hilang. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Mungkinkah itu pengaruh pencuri dari dunia luar? Pria muda berjubah binatang itu bertanya. Namun, sebelum mereka selesai menebak, bagian atas kuil yang hilang tiba-tiba meledak, dan dua kekuatan menakutkan melonjak ke langit. Yang satu seperti naga sungguhan, yang sangat menakutkan, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Di sisi lain ada kegelapan tanpa batas. Ia melahap dengan cepat, mampu melahap seluruh langit. Kedua kekuatan itu begitu kuat sehingga mereka langsung menghancurkan delapan seniman bela diri kuno. Mereka tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Pada saat ini, semua orang di tempat hilang memandang ke langit dengan ngeri. Mereka kaget dan gila, dan semuanya ingin bergegas. Namun, saat berikutnya, kekuatan agung di langit menekan semua orang, membuat mereka tidak bisa bergerak. Dekat gunung tulang putih, delapan seniman bela diri kuno ditekan, dan formasi cahaya bintang langsung meredup. Binatang buas di bawah sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba menyerang. Cakarnya yang besar dan ekornya yang panjang menyerang dengan cepat. Retakan. Formasi cahaya bintang hancur seperti cermin, dan jatuh ke tanah. Tanah berguncang seperti ada gempa bumi. Makhluk besar berlari keluar dari tanah, dan aumannya mengguncang sekeliling. Sosok hitam itu bergerak maju mundur, dan segera setelah muncul, gunung dan pepohonan di sekitarnya runtuh. Hahaha, benhuang akhirnya keluar. Suara yang sangat arogan terdengar di langit. Delapan seniman bela diri kuno terkejut. Mereka menatap dengan susah payah pada sosok hitam besar itu, dan mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Binatang buas ini bisa berbicara bahasa manusia. Terlebih lagi, binatang buas ini tampak seperti naga. Delapan seniman bela diri kuno dari tempat hilang tercengang. Binatang buas yang mereka tekan adalah seekor naga. Naga adalah makhluk yang sangat istimewa, dan banyak seniman bela diri kuno memuja mereka sebagai totem. Selain itu, naga adalah makhluk yang sangat kuat dan dikenal sebagai binatang dewa. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang iblis biasa. Adapun delapan penduduk asli, mereka hanya menuruti kata-kata terakhir yang diturunkan di klan mereka. Mereka harus menjaga binatang buas di bawah gunung tulang putih. Namun, mereka tidak menyangka bahwa binatang buas itu adalah seekor naga. Terlebih lagi, itu adalah naga yang sangat kuat. Seluruh tubuh naga ini berwarna merah, dan panjang tubuhnya seribu kaki. Saat ia melingkar di udara, ia menghasilkan bayangan yang sangat besar. Pada saat ini, naga tersebut tidak memperhatikan delapan prajurit ribumi, tetapi melihat kekuil yang hilang di gunung tulang putih. Jiwa pedang naga hebat telah bangkit. Mungkinkah orang-orang itu telah kembali? Eh, itu tidak benar. Bukan mereka. Sebenarnya ada seseorang yang bisa melawan jiwa pedang naga besar. Naga merah tua itu menatap ke langit, memperlihatkan ekspresi terkejut. He he, aku tidak peduli lagi. Hari ini benhuang bebas. Aku harus mengalahkan jiwa pedang naga besar. Saat itu, aku akan bebas menjelajahi langit dan bumi. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku. Setelah mengatakan itu, cakar naga besar itu mengulurkan tangan dan meraih pelipisnya. Eh, sebenarnya ada seseorang. Naga merah tua itu terkejut. Dengan lambayan cakarnya, ia mengambil dua sosok dari kuil yang hilang. Di dalam kuil yang hilang, wajah Lin Suan pucat. Dia terus-menerus menelan pil untuk memulihkan kekuatan jiwanya dengan cepat. Di belakangnya, wajah pria berjubah hitam itu tampak garang. Dia memutar seluruh kekuatan di tubuhnya untuk menahan aura mengamuk di sekitarnya. Namun, kekuatan ini terlalu besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Dia merasakan tubuhnya berubah bentuk sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian dia benar-benar terpecah dan berubah menjadi kabut berdarah. Tidak, aku tidak akan mati. Pria berjubah hitam itu meraung. Sebagai pemimpin kultus naga hitam, kekuatannya luar biasa. Dia belum pernah menghadapi kesulitan seperti itu sebelumnya. Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dengan susah payah. Dia melihat punggung Lin Suan, mengungkapkan niat membunuh yang kental. Dia tidak mengerti mengapa Lin Suan baik-baik saja. Harus diketahui bahwa bahkan dia tidak dapat menahan tekanan ini, tetapi pencuri kecil pendeteksi roh ini sebenarnya aman dan sehat. Ini terlalu aneh. Ia marah dan tidak mau, disusul rasa putus asa yang kental. Saat dia merasa akan mati, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba menopang tubuhnya dan menariknya keluar dari kuil yang hilang. Pada saat yang sama, Lin Suan juga tertinggal. Dalam sekejap, Lin Suan dan pria berjubah hitam meninggalkan kuil yang hilang dan tiba di kaki gunung tulang putih. Apa yang telah terjadi? Pria berjubah hitam itu terkejut. Dia tidak menyangka bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Lalu, dia menghela nafas lega dan melihat sekeliling. Namun di saat berikutnya, jantungnya berdebar kencang dan dia tertegun. Di depannya ada makhluk besar yang berputar-putar, memenuhi seluruh langit. Bayangan besar menyelimuti dirinya. Naga, pupil mata pria berjubah hitam itu mengecil. Lin Suan juga terkejut. Ini adalah binatang buas yang tiada taranya. Itu sebenarnya seekor naga. Dia sangat terkejut. Dia selalu mengira naga hanyalah makhluk legenda. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Di depan binatang ini, dia merasa tidak bisa bernapas. Cih, sebenarnya itu dua serangga. Benhuang tidak bahagia. Kepala naga besar itu berbicara dalam bahasa manusia dengan ekspresi menghina. Lin Suan tercengang. Naga ini bisa berbicara. Tubuh pria berjubah hitam itu bergetar. Dia bertanya dengan suara gemetar, bolehkah saya tahu dari klan senior mana Anda berasal? Meskipun dia adalah pemimpin sekte naga hitam dan memiliki kekuatan luar biasa, di depan naga ini, dia lemah seperti bayi. Dia tidak berani bersikap tidak sopan sama sekali. Klan yang mana? Naga itu mendengus. Kenapa? Kamu ingin mengaku kekerabatan dengan Benhuang? Aku tidak akan berani. Hanya saja aku dari klan naga hitam. Sekarang setelah aku bertemu senior, aku sungguh terkejut. Pria berjubah hitam itu membungkuk dan berkata. Klan naga hitam. Naga itu menghina. Kemudian, ia berteriak dengan dingin. Kau hanyalah naga banjir kecil. Beraninya kau menyebut dirimu naga. Benhuang, kau pasti lelah hidup. Suara ini seperti guntur, meledak di sekitarnya. Pria berjubah hitam itu mundur terus-menerus dan akhirnya duduk di tanah. Dia sangat terkejut dan marah. Klan naga hitam miliknya adalah varian alami dan merupakan eksistensi yang tinggi dan perkasa. Kapan dia pernah diejek seperti ini? Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti akan memusnahkan naga itu dengan satu serangan telapak tangan. Tapi sekarang, menghadapi naga besar ini, meski dia tidak mau, dia tidak berdaya. Dia hanya bisa mengertakkan gigi. Di saat yang sama, yang lebih mengejutkannya adalah kekuatan naga itu. Sebagai pemimpin sekte naga hitam, kekuatannya telah lama melampaui alam yang mulia dan mencapai alam raja setengah langkah. Sulit baginya untuk menemukan pasangan yang cocok di wilayah surga selatan. Namun, suara naga itu mampu melukainya. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Mungkin bahkan ahli King Rilem pun tidak bisa melakukannya. Dia tidak berani membayangkan alam apa yang telah dicapai naga ini. Namun, dia tahu bahwa dia tidak punya ruang untuk melawan di hadapan naga ini. Itu mungkin bisa membunuhnya dengan mengangkat tangannya. Lin Suan berdiri di samping. Dia juga kaget. Dia tidak menyangka jiwa pedang naga akan menyebabkan banyak hal terjadi. Pertama, pemimpin misterius dari sekte naga hitam bertarung dengannya. Sekarang, seekor naga yang lebih kuat telah muncul. Satu raungan saja bisa melukai pemimpin sekte naga hitam. Ini adalah binatang buas tiada tarannya yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. 537 Naga merah tua itu melirik Lin Suan dan kemudian mengabaikannya. Ia tidak lagi memperhatikannya dan menatap ke langit. Mau bagaimana lagi? Lin Suan baru berada pada tahap awal dari alam pendeteksi roh, dan dia adalah yang terlemah di antara mereka. Di mata naga, Lin Suan mungkin tidak berbeda dengan semut. Saat Ben Huang mendapatkan jiwa pedang naga, aku akan memanggang kalian semua. Naga merah tua itu meraung dan mencakar jiwa pedang naga di langit. Cakar naga besar menutupi langit dan langsung merobek kehampaan. Tekanan besar menutupi seluruh langit. Dalam sekejap, cakar naga besar itu tiba di hadapan jiwa pedang naga dan mencakarnya. Jiwa pedang naga meraung dan berubah menjadi naga sejati yang mengaum ke langit. Sialan! Jika kamu adalah naga sejati, Ben Huang tidak akan berani menyerangmu. Tapi kamu hanyalah jiwa pedang, dan kamu berani menyerang Ben Huang. Jadilah anak baik dan bergabunglah dengan Ben Huang. Naga merah tua itu mencibir dan membubung ke langit, tubuhnya yang besar menggerakkan angin dan awan. Saat naga merah tua memasuki pertempuran, pusaran hitam besar di langit dengan cepat menyusut dan berubah menjadi pedang hitam pekat yang berdiri di langit. Sesaat kemudian, itu menghilang juga. Di bawah, tubuh Lin Suan bergetar. Dia tahu bahwa jiwa pedang pemakan telah kembali ke tubuhnya. Dia tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia dengan hati-hati mengamati sekeliling, terutama master sekte kultus naga hitam. Jika kultus naga hitam tiba-tiba menyerang, dia harus segera melarikan diri. Melihat fluktuasi energi yang kuat di langit, wajah pemuda berjubah hitam itu muram. Lalu dia menatap Lin Suan dengan niat membunuh yang tak terbatas di matanya. Itu semua karena anak terkutuk inilah dia menghalangi rencananya. Kalau tidak, dia pasti sudah mendapatkan jiwa pedang naga sejak lama. Bagaimana bisa ada begitu banyak masalah? Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin. Bola api naga hitam muncul di telapak tangannya, dan dia dengan cepat mengayunkannya. Tempat ini berbeda dari kuil yang hilang. Tidak ada batasan yang tidak terlihat di sini. Dengan budidaya Raja Rilem setengah langkah, dia bisa membunuh Lin Suan dengan mengangkat tangannya. Lin Suan terkejut, dan semua rambut di tubuhnya berdiri. Dia menggunakan devor sword dengan seluruh kekuatannya dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, seberkas cahaya bahkan lebih cepat darinya. Ia terbang dari langit dan langsung bertabrakan dengan api hitam, menyebabkannya menghilang. Kemudian, Ria berjubah hitam itu terus mundur. Tubuhnya gemetar, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Saat ini, suara dingin datang dari langit. Makanan Benhuang hanya bisa disentuh oleh Benhuang. Siapapun yang menyentuhnya tanpa izin akan mati. Jadi, kamu harus menunggu dengan patuh sampai Benhuang memanggangmu. Serangan pria berjubah hitam itu diinterupsi oleh gerakan naga raksasa itu, dan ekspresinya segera menjadi sangat jelek. Tidak disangka dia, pemimpin kultus naga hitam yang bermartabat, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan di depan naga raksasa ini. Benar-benar cemberut. Melihat serangannya gagal, dia tidak berani bertindak gegabuh lagi. Dia hanya menatap Lin Suan dengan ekspresi suram. Wajah Lin Suan menjadi gelap, dan niat membunuh yang mendalam muncul di hatinya terhadap pria berjubah hitam. Jika dia punya kesempatan, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Menekan kemarahan di hatinya, Lin Suan menjadi tenang. Hal terpenting sekarang adalah mendapatkan jiwa pedang naga hebat. Siaw Suansi, jangan khawatir. Jiwa pedang naga besar ini perlu ditekan setelah ia terbangun. Setelah naga bodoh itu menekannya, aku punya cara untuk membiarkanmu mendapatkan jiwa pedang naga besar, kata Lord Alkohol dengan suara penularan. Dengan jaminan Lord Alkohol, Lin Suan merasa lega. Ia mulai mengonsumsi segala jenis spirit wine untuk menyesuaikan kondisinya hingga kondisi puncak. Di langit, naga merah tua dan jiwa pedang naga besar yang menakutkan bertabrakan. Setiap serangan bisa merobek kekosongan. Seluruh langit dipenuhi retakan. Retakan itu mengerikan dan menakutkan, mengejutkan siapapun yang melihatnya. Karena jiwa pedang naga besar tidak dikendalikan oleh siapapun dan telah dibangunkan secara pasif, jiwa itu dengan cepat meredup tanpa rangsangan dari pedang pemakan. Naga merah tua itu tertawa terbahak-bahak saat dengan cepat melepaskan sejumlah besar energi, menyegel ruang di sekitarnya. Tanpa rangsangan energi eksternal, jiwa pedang naga besar akhirnya tertidur lelap lagi. Naga merah tua itu meraung ke langit saat cakar naganya yang besar menyelimuti jiwa pedang naga besar. Hahaha, jiwa pedang naga hebat akhirnya diperoleh Ben Huang. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku di masa depan. Naga merah tua itu meraung keras dan arogan. Cih, naga yang bodoh sekali. Lin Suan tiba-tiba mengerutkan bibirnya dan tertawa. Suaranya tidak nyaring, tapi seperti sambaran petir yang membuat semua orang tercengang. Apakah orang ini baik-baik saja? Dia benar-benar berani membuat marah naga saat ini. Bahkan kelopak mata pria berjubah hitam itu bergerak-gerak. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Suan. Delapan prajurit pribumi bahkan lebih tercengang saat mereka menatap kosong ke arah Lin Suan. Pemuda berjubah binatang itu mencibir. Dia merasa bahwa tindakan Lin Suan tidak diragukan lagi mendekati kematian. Memang benar, kata-kata Lin Suan membuat tawa naga itu tiba-tiba terhenti. Kepala besar itu berubah seperti meteor yang menyelimuti langit. Mata merah gelap memancarkan dua sinar cahaya ilahi saat mereka langsung menatap Lin Suan. Seketika, semua orang merasa seolah-olah mereka telah tertusuk. Jantung Lin Suan berdebar kencang. Di bawah tatapan ini, dia merasa seolah-olah semua rahasianya telah terbongkar. Syukurlah, dia telah mengalami banyak situasi dan mampu mempertahankan ketenangannya. Pang, beraninya kamu berbicara tentang Ben Huang. Apakah kamu tidak takut mati? Lin Suan mencibir. Setelah itu, dia berkata sesuai dengan apa yang diam-diam diajarkan oleh Lord Alkohol kepadanya, kamu tidak percaya padaku ketika aku mengatakan kamu bodoh. Apakah semudah itu untuk menyatu dengan jiwa pedang naga besar? Kepala besar naga merah tua itu menoles sebelum suara nyaring terdengar. Kamu cacing kecil, tahukah kamu tentang metode fusi? Kamu kelihatannya belum lebih dari 17 atau 18 tahun. Aku yakin kamu bahkan tidak tahu apa itu jiwa pedang naga besar, kan? Pang, lebih baik kamu menunggu dengan patuh sampai aku memanggangmu. Kalau tidak, jika kamu membuat marah Ben Huang, aku akan memakanmu hidup-hidup. Jelas, naga merah tua itu tidak mempercayai kata-kata Lin Suan sama sekali. Namun, Lin Suan tetap tenang saat dia perlahan berkata, jiwa pedang naga besar adalah salah satu dari lima pedang di dunia. Pedang ini terbentuk dari asal-usul pedang naga besar dan merupakan seni suci ofensif di dunia. Meskipun kamu berasal dari ras naga ilahi timur, mustahil bagimu untuk menyatu dengan jiwa pedang naga besar dalam situasimu saat ini. Kecuali jika Anda ingin meledak dan mati. Setelah mendengar itu, kepala naga raksasa itu mendengus dingin. Dua nafas naga keluar dari lubang hidungnya yang merobek kehampaan. Cacing kecil, aku telah meremehkanmu. Kamu sebenarnya tahu asal-usulku. Naga merah tua itu terkejut. Kedelapan penduduk asli juga kaget. Mereka hanya tahu bahwa naga merah tua itu sangat kuat, tapi mereka tidak tahu apa-apa lagi. Bahkan pria berjubah hitam pun tidak mengetahuinya. Dia memandang Lin Suan dengan bingung saat niat membunuh di hatinya semakin kuat. Pemuda ini terlalu misterius. Dia tidak hanya datang ke sini untuk menemukan pedang naga besar, tetapi dia juga mengetahui banyak hal yang tidak dia ketahui. Musuh seperti itu harus dilenyapkan. Mata naga merah itu melihat kesekeliling saat dia bertanya, kalau begitu katakan padaku, metode apa yang kamu punya? Ada caranya, tapi kamu harus menyetujui syaratku. Kamu berani menegosiasikan persyaratan denganku. Naga merah itu tertawa. Baiklah, Benhuang akan mendengarkan apa yang kamu katakan, cacing kecil. Sederhana sekali. Bantu aku membunuhnya. Lin Suan menunjuk pria berjubah hitam itu. Dengan kekuatan Anda, itu seharusnya mudah. Mendengar itu, kelopak mata pria berjubah hitam itu bergetar hebat dan ekspresinya berubah menjadi sangat jelek. 538. Beraninya bocah ini mencoba membunuhku. Sungguh tercelah. Kemudian, dia memandang naga merah itu dengan cemas, takut naga itu akan menyerang. Pemuda berjubah binatang itu bahkan lebih ketakutan. Dia dengan cepat meringkuk dan menggigil. Dia telah mencoba membunuh Lin Suan sebelumnya dan takut pihak lain akan membalas dendam. Naga merah itu tertawa. Cacing kecil, aku tahu kalian berdua punya dendam, tapi tidak mungkin kalian menggunakan aku untuk membunuhnya. Benhuang tidak akan dimanfaatkan oleh orang lain. Lin Suan menghela nafas. Pihak lain tidak mudah dibodohi. Cacing kecil, apakah kamu punya permintaan lain? Ubahlah, kata naga merah. Mendengar ini, pria berjubah hitam itu menghela nafas lega. Lalu, dia menatap Lin Suan dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Lupakan saja, biarkan mereka menghilang. Saya rasa Anda tidak ingin begitu banyak orang mengetahui rahasia jiwa pedang naga, kata Lin Suan perlahan. Itu benar. Biarkan mereka menghilang. Naga merah itu menoleh dan memperlihatkan senyuman sinis. Jantung pria berjubah hitam itu berdebar kencang. Dia merasakan tatapan naga itu dan langsung berubah menjadi api hitam dan lari ke kejauhan. Namun, saat berikutnya, naga merah itu mendengus dingin. Dua sinar cahaya ilahi keluar dari matanya dan menembak jatuh pria berjubah hitam itu. Mengaum. Tubuh pria berjubah hitam itu bergetar dan terbang mundur. Dia tidak mau ketinggalan. Api hitam muncul dari tubuhnya. Jubah hitamnya hancur dan tubuhnya berkembang pesat. Dalam sekejap, dia berubah menjadi naga hitam yang panjangnya seratus kaki. Dia meraung ke langit, tampak ganas dan menakutkan. Ledakan. Api hitam melonjak ke langit. Naga hitam itu berputar-putar di udara, memancarkan aura yang kuat. Berhentilah mengaum. Kamu terlalu lemah. Naga merah berkata dengan nada menghina. Aku tidak akan membunuhmu hari ini karena kamu masih memiliki jejak garis keturunan klan naga. Minggir. Kemudian, cakar naga merah raksasa itu meraih naga hitam di tangannya. Naga hitam itu berjuang sekuat tenaga, tapi sia-sia. Mata naga merah tua itu bersinar terang. Itu menembus kehampaan dan merobek celah hitam yang mengerikan di langit. Kemudian, naga merah tua itu melemparkan naga hitam itu ke dalam celah. Sesaat kemudian, retakan spasial pulih, dan langit menjadi cerah kembali. Baiklah, aku sudah mengirimkannya. Naga kolosal menoleh dan menatap ke delapan makhluk ribumi di tanah. Tiba-tiba, delapan seniman bela diri itu gemetar seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Lupakan saja, Benhuang sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Enyahlah. Lalu, dia mendengus dingin. Dua aliran nafas naga bagaikan pilar surgawi, meledak ke segala arah. Dalam sekejap, delapan seniman bela diri itu terpesona dan menghilang ke cakrawala. Akhirnya, kepala raksasa itu menatap Lin Suan. Reptil kecil, aku sudah melakukan apa yang kamu katakan. Sekarang, cepat beritahu aku rahasia roh pedang naga besar. Suara naga merah terdengar dingin. Jangan coba-coba mempermainkan, atau aku punya ratusan cara untuk membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Yang mulia Dewa Naga, jangan khawatir, saya tidak akan pernah berbohong kepada Anda. Lin Suan tersenyum. Huff, saya tidak berpikir Anda akan berani melakukannya. Naga merah tua itu mendengus dan menjulurkan cakar naganya. Ayo naik. Lin Suan melompat, mengangkat cakar naganya, dan pindah ke kepala naga merah tua. Baiklah, sekarang beritahu aku. Lin Suan tersenyum. Mendekatlah. Kamu harus hati-hati. Naga raksasa itu tidak percaya bahwa Lin Suan akan mempermainkannya. Dia menundukkan kepalanya dan perlahan mendekat. Pada saat berikutnya, pedang panjang hitam muncul di depan Lin Suan. Sebuah tangan yang kuat terulur dan menekan di antara alis naga merah tua itu. Berdengung. Udara bergetar, dan kekuatan melahap yang mengguncang langit dan bumi muncul. Ah, reptil sialan, apa yang kamu lakukan? Naga merah tua itu meraung. Dia mengulurkan cakar naganya, ingin menghancurkan Lin Suan. Namun, pedang pemakan itu terlalu menakutkan. Ia dengan panik menyerap energi di tubuh naga merah tua. Kavan tajam itu terangkat setengah, lalu perlahan jatuh. Nak, beraninya kamu melahap kekuatan Benhuang. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hati-hati jangan sampai meledak. Awalnya, naga merah tua itu masih mengaum, tapi tak lama kemudian dia mulai berteriak. Itu karena kekuatan melahapnya semakin kuat. Itu seperti jurang maut, melahap habis-habisan. Tidak, kekuatanku, naga merah tua itu berteriak. Sialan, hentikan. Ayo bicara. Aku akan menyetujui syarat apapun yang kamu miliki. Namun, Lin Suan tidak menanggapi. Dia hanya melayang diam-diam, memperhatikan semuanya dengan dingin. Di depannya, di dalam pedang pemakan, tangan kuat itu sangat kokoh. Itu tidak berubah karena perkataan naga merah tua. Naga merah tua itu meraum dengan marah, langsung menghancurkan pegunungan dalam jarak 10 ribu mil. Retil Sialan, matilah bersamaku jika kamu berani. Benhuang tidak akan membiarkanmu sukses. Naga merah tua itu sangat marah. Namun, pada saat berikutnya, dia mulai gemetar. Tidak, esensi nagaku. Kamu benar-benar bisa melahap esensi nagaku. Naga merah tua itu ketakutan. Esensi naga adalah fondasi tubuhnya. Itu adalah energinya yang paling murni. Itu setara dengan esensi darah seorang seniman bela diri. Jika hilang, vitalitasnya akan rusak parah. Aku salah. Kau lah bosnya. Lepaskan aku. Naga merah tua itu mulai memohon belas kasihan. Aku tidak menginginkan jiwa pedang naga lagi. Aku akan memberikannya padamu. Namun, kekuatan melahap masih berlangsung. Pedang ini, mungkinkah, naga merah tua itu terkejut ketika dia sepertinya mengingat sebuah legenda. Sial, aku melakukan kesalahan kali ini. Naga merah tua itu mengutup dalam hati. Lalu, dia perlahan menutup matanya dan pingsan. Tubuhnya berangsur-angsur menyusut dari panjang 10 ribu kaki menjadi seribu kaki, seratus kaki, dan akhirnya menjadi satu meter. Dengan bunyi celepuk, naga merah tua itu, bukan, ular itu, jatuh ke tanah. Pedang pemakan perlahan melayang saat tangan kuat itu dengan cepat menariknya kembali. Setelah itu, sebuah suara hangat terdengar. Esensi naga-naga bodoh ini lumayan. Ini benar-benar membuatku memulihkan sebagian kekuatanku. Suara tuan alkohol terdengar. Siaw suan zi, besiaplah. Sekarang, mulailah menyatu dengan jiwa pedang naga. Setelah mendengar itu, tubuh Lin Suan bergetar. Dia menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Pada saat berikutnya, pedang pemakan melonjak, membentuk pusaran hitam di sekelilingnya. Mereka dengan cepat membentuk formasi susunan yang misterius dan aneh. Formasi susunannya rumit dan mendalam, membuat orang pusing hanya dengan melihatnya. Lin Suan berdiri di dalamnya dan menghonsum sipil naga putih melonjak. Dia mengenakan pakaian perang lima warna dan diselimuti oleh True Dragon Key. Kemudian, dia mengedarkan niat pedang naga dan berkomunikasi dengan jiwa pedang naga. Berdengung. Jiwa pedang naga dipandu dan mendarat di Lin Suan, dengan cepat memasuki tubuhnya. Tubuh Lin Suan gemetar saat bekas rasa sakit muncul di wajahnya. Usaran yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, menyerapki roh langit dan bumi dan membentuk formasi susunan yang tidak dapat dijelaskan di tubuh Lin Suan. Siaw Suansi, hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Adapun apakah kamu bisa menyatu dengan jiwa pedang naga, itu tergantung pada keberuntunganmu. Tuan alkohol berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian, pedang pemakan melesat ke langit, memancarkan aura menakutkan yang sekali lagi mengintimidasi seluruh tanah hilang. Di negeri hilang, para prajurit percobaan sekali lagi ditekan ke tanah, tidak bisa bergerak. Banyak orang tercengang ketika tubuh mereka gemetar. Ini karena aura kali ini lebih menakutkan dari sebelumnya. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa ada aura yang begitu menakutkan? Bu, aku tidak akan pernah datang ke negeri hilang lagi. Banyak prajurit yang berteriak, tetapi lebih banyak lagi prajurit yang memandang ke langit di kejauhan dengan ngeri. Di depan mereka, sebuah lubang hitam yang tak tertandingi muncul seolah-olah akan melahap segalanya. 539 Area di sekitar Gunung Tulang Putih seluruhnya diselimuti oleh lubang hitam besar. Saat itu gelap dan menakutkan. Perlahan-lahan, tekanan mengerikan di tanah hilang-menghilang. Semua orang mulai bergerak lagi dan menghela napas lega. Namun kawasan di sekitar Gunung Tulang Putih telah menjadi kawasan terlarang. Pernah ada seorang pejuang pemberani yang ingin memeriksanya, namun dia langsung tersedot ke dalam lubang hitam. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Sejak saat itu, tidak ada prajurit yang berani mendekati Gunung Tulang Putih. Bahkan binatang buas yang kuat di hutan tidak berani berkeliaran. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Selain Gunung Tulang Putih yang masih diselimuti lubang hitam, semua orang mulai mencari segala jenis harta karun. Secara bertahap, dua bulan berlalu. Orang-orang dari tiga sekte bintang enam bingung. Di masa lalu, mereka akan selalu melihat jejak Soul Sword Beast di tanah hilang. Mereka bahkan akan membawa kembali satu atau dua kali setiap kali. Namun, kali ini, selain beberapa kemunculan di awal, Soul Sword Beast tidak muncul sama sekali dalam beberapa bulan berikutnya. Seolah-olah mereka telah menghilang. Yu King Cheng, Ye Li Yun, dan yang lainnya bingung. Mereka melihat lubang hitam besar di kejauhan, bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan perubahan aneh itu. Namun, mereka sudah memutuskan untuk segera melapor ke sekte mereka begitu mereka keluar. Perubahan besar di tanah hilang kali ini mungkin akan berdampak besar. Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Dekat gunung tulang putih, di lubang hitam besar, tubuh Lin Suan terbungkus bola cahaya. Pada saat ini, dia telah bergabung dengan jiwa pedang naga besar dan mencapai tahap akhir. Pada awalnya, dia hampir diledakkan oleh kekuatan besar jiwa pedang naga besar. Dia merasa seolah seluruh tubuhnya akan terbelah. Rasa sakit itu tidak hanya datang dari tubuhnya tetapi juga dari jiwanya. Orang-orang biasa tidak tahan sama sekali. Mungkin bahkan para supremasi tidak dapat menahan rasa sakit seperti itu. Begitu jiwa tidak tahan dan pingsan, Fusi akan gagal. Namun, Lin Suan mengertakan gigi dan bertahan. Selama tiga bulan penuh, jiwanya seolah mengalami neraka dan reinkarnasi, menanggung segala macam rasa sakit. Akhirnya, dia telah mencapai tahap akhir Fusi dengan jiwa pedang naga besar. Setengah bulan lagi berlalu, Lin Suan membuka matanya. Bintang-bintang berkelap-kelip di matanya dan kedalamannya tak terbandingkan. Pada saat ini, dia seperti pedang dewa yang tiada taranya. Semangatnya sangat tajam. Pada saat berikutnya, gelombang Suat Inten meledak dari tubuhnya, membentuk pedang ki besar yang seperti pilar surgawi yang menghubungkan langit dan bumi. Dalam sekejap, pusaran energi spiritual yang sangat besar muncul di langit. Seperti corong, energi spiritual di sekitarnya berkumpul dengan liar dan memasuki tubuh Lin Suan. Lubang hitam tak terbatas juga berangsur-angsur menyusut dan menghilang dengan cepat. Pada saat berikutnya, seluruh tanah hilang bisa merasakan pedang esensi yang tajam. Banyak seniman bela diri gemetar saat mereka melihat ke langit dengan ngeri. Mereka merasa seolah-olah ada pedang dewa tiada taraf yang tergantung di langit, seolah pedang itu akan jatuh kapan saja. Terutama para murid sekte pedang ilahi, mereka bahkan lebih terkejut. Niat pedang seperti ini membuat jiwa mereka gemetar. Mengerikan sekali, mengapa aku merasa seperti sedang menghadapi sesepuh sekte? Lelucon yang luar biasa, bahkan para tetua tidak memiliki niat pedang yang menakutkan. Saya khawatir hanya Tuan Tanah yang bisa memberi kita aura seperti itu. Astaga, mungkinkah pemimpin sekte telah turun? Bagaimana mungkin, ada batasan di tanah hilang. Pemimpin klan tidak bisa masuk sama sekali. Kemungkinan besar dia adalah ahli pribumi. Ini terlalu mengejutkan. Ayo cepat pergi. Ye Lin Yun mengerutkan keningnya. Dia bisa merasakan maksud pedang itu, dan jantungnya berdebar kencang. Sungguh niat pedang yang kuat. Siapa itu? Dia punya perasaan bahwa dia tidak berdaya untuk menolak. Segera, mereka merasakan perubahan di Gunung Tulang Putih. Lihat, niat pedang itu datang dari Gunung Tulang Putih. Sungguh pusaran spiritual yang kuat. Mungkinkah seseorang menerobos? Eh, lubang hitam besar itu menghilang. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Dalam sekejap, semua seniman bela diri tidak bisa tetap tenang dan memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Lagi pula, pemandangan itu terlalu menakutkan, terutama maksud pedang yang mengejutkan. Terlebih lagi, lubang hitam yang menakutkan telah menghilang, jadi seharusnya tidak ada bahaya apapun. Oleh karena itu, semua orang berani pergi. Setelah menyerap sejumlah besar energi spiritual ke dalam tubuhnya, Lin Suan mengaktifkan seni panjang umur dan mengubahnya menjadi energi spiritualnya sendiri. Kemudian, aura yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. Bang, bang. Alam pendeteksi roh tahap tengah, sukses. Lin Suan sangat gembira. Kali ini, dia tidak hanya berintegrasi dengan jiwa pedang naga besar, tetapi budidayanya juga meningkat. Risiko ini terlalu berharga. Di langit, pusaran perlahan turun, dan suara Lord Alkohol terdengar. Dengan jiwa pedang naga agung, kamu juga memiliki kualifikasi untuk mencapai puncak seni bela diri. Namun, ingat, kamu tidak boleh gegabuh dalam jalur seni bela diri. Mengerti, Lin Suan mengangguk sambil tersenyum. Sekarang kamu memiliki jiwa pedang naga hebat, aku khawatir akan sulit untuk menampung pedang pemakan. Namun, jiwa pedang naga besar adalah seni suci ofensif. Selama kamu bisa menguasainya, kamu pasti bisa menaklukkan dunia. Lin Suan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Jiwa pedang naga besar adalah kartu truf terbesarnya dan juga penghalang terbesarnya. Dengan jiwa pedang naga besar, kekuatan serangan dan kekuatannya telah meningkat pesat. Ini adalah dunia yang berbeda dari sebelumnya. Tuan Alkohol, tidak bisakah lima pedang di dunia hidup berdampingan? Lin Suan bertanya dengan bingung. Masing-masing dari lima pedang di dunia adalah perwujudan tertinggi dari Dao Agung. Sangat sulit untuk menggabungkannya. Dahulu kala, ada orang gila yang mencoba menggabungkan lima pedang dunia menjadi satu. Apakah dia berhasil? Lin Suan bertanya. Tuan Alkohol menghela nafas. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Dengan mengatakan itu, Swat of Devorin mengeluarkan riak dan menghilang di udara. Aduh, sakit sekali, Ben Huang. Saat Lin Suan dan Lord Alkohol sedang berbicara, teriakan tiba-tiba datang dari bawah. Sialan, beraninya kau menghisap esensi naga Ben Huang. Mari kita lihat apakah Ben Huang tidak menghajarmu sampai mati. Naga merah mengumpat dan mengaum dengan marah. Segera, dia menemukan Lin Suan. Itu kamu, cacing kecil. Beraninya kamu menyerang Ben Huang secara diam-diam. Mari kita lihat apakah Ben Huang memakanmu hidup-hidup. Dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat dia dengan cepat menerkam. Bam! Lin Suan mengirimnya terbang dengan tamparan. Apa yang terjadi? Semut benar-benar bisa membuat Ben Huang terbang. Ini tidak mungkin. Naga merah tercengang. Siapa dia? Dia adalah anggota ras naga ilahi timur yang terkenal dan merupakan salah satu yang terbaik. Selain beberapa monster tua di dunia, tidak ada yang bisa menghadapinya. Tapi sekarang, dia telah dikirim terbang oleh seniman bela diri pendeteksi roh kecil dengan satu tamparan. Cacing kecil, kamu sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu jika kamu membuat marah Ben Huang. Naga merah meraung dengan marah. Namun di saat berikutnya, dia tiba-tiba berteriak. Apa yang terjadi? Tidak ada setetes pun esensi nagaku yang tersisa. Nak, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar menyedot semua esensi nagaku. Eh, tubuhku. Tidak, bagaimana bisa menjadi begitu kecil? Naga merah tercengang. Dia menyadari bahwa tidak ada setetes pun dragon esensi yang tersisa di tubuhnya. Yang membuatnya semakin geram adalah tubuhnya yang semula panjangnya ribuan kaki, kini menjadi kurang dari sepuluh kaki. Bagaimana ini bisa menjadi naga dewa? Ini adalah ular kecil. Ibu Long, aku pasti sedang bermimpi. Tolong bangunkan aku. Setelah itu, naga merah menggunakan cakar naganya untuk menamparkan kepalanya. Pemandangan itu sangat aneh. Janji-janji. Monyet seputih salju melompat keluar dan mendarat di bahu linsuan. Ketika melihat pemandangan ini, ia menahan perutnya dan tertawa, hampir terjatuh. Apa yang terjadi? Seekor monyet kecil berani menertawakan Benhuang. 540. Naga merah sangat marah. Sebagai anggota klan naga ilahi, dia adalah pemimpin makhluk spiritual di dunia. Sekarang, dia diejek oleh seekor monyet kecil. Ini tidak bisa ditoleransi. Kemudian, dia bergegas keluar lagi, memperlihatkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Naga merah sangat marah. Dia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya ke arah monyet putih kecil itu. Monyet putih kecil itu tertawa mengejek. Lalu, dengan suara mendesing, ia menghilang. Saat muncul kembali, ia sudah berada di samping naga merah. Cakar kecilnya yang berbulu dengan cepat mendarat di kepala naga itu. Bang! Naga merah merasa pusing. Bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya. Akhirnya jatuh ke tanah. Oh, ibu nagaku, kenapa Benhuang pingsan? Naga merah bangkit dari tanah dengan tatapan bingung. Mustahil, bagaimana mungkin seekor monyet kecil bisa menjatuhkan Benhuang? Bocah sialan, apa yang kamu lakukan padaku? Lin Suan mencibir. Dalam sekejap, dia muncul di samping naga merah. Aku sudah makan banyak binatang iblis, tapi aku belum pernah makan daging naga. Aku penasaran bagaimana rasanya. Lin Suan tersenyum. Apa? Cacing kecil berani memakan Benhuang. Naga merah meraung. Namun, Lin Suan mengabaikannya sepenuhnya. Dia meraih naga merah itu dan menariknya dengan santai. Eh, cukup elastis. Dagingmu pasti harum sekali. Sial, rusak, lepaskan, bocah, naga merah mengutuk. Lalu, Lin Suan membalik telapak tangannya. Sebuah bola api yang dibentuk oleh energi spiritual muncul dan dengan cepat menyelimuti naga merah. Panas-panas-panas. Naga ilahi merah tua terus menggelinding, namun naga yang bersentuhan dengan sisik api tidak terpengaruh sama sekali. Mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya sama sekali. Eh, pertahanannya kuat sekali. Lin Suan terkejut. Kemudian, dengan jentikan jarinya, kilat emas melonjak dan dengan cepat membentuk bilah petir, menebas ke bawah. Dalam sekejap, lautan petir di sekitar naga merah melonjak, membentuk energi yang menakutkan. Aduh, aduh, aduh. Naga merah berteriak. Ia dengan cepat berputar, mencoba melarikan diri dari lautan petir. Sekarang setelah kehilangan esensi naga dan budidayanya, ia hanya berada di alam roh harmonis. Ia tidak bisa menembus lautan petir. Meskipun ia berteriak dengan keras, tidak ada satupun luka di tubuhnya. Sisik merahnya bersinar terang, bahkan tidak ada jejak petir yang tertinggal. Baiklah, berhentilah berpura-pura. Kamu bahkan tidak meninggalkan satupun bekas luka. Apa yang kamu teriakan? Lin Suan mengerutkan bibirnya. Sial, apa yang kamu tahu? Tidak terluka bukan berarti tidak sakit. Kenapa aku tidak mengujimu? Bagus kalau kamu tahu sakitnya. Siapa yang menyuruhmu ingin memakanku? Lin Suan mengeluarkan Wind Shadow Sword dan Grid Dragon Sword Inten menyembur keluar. Merasakan pedang naga merah, naga-naga merah. Naga-naga merah-naga, naga-naga merah-naga, naga-naga merah-naga. Teriakan merah-teriakan merah-naga merah-naga naga-naga naga-naga merah-teriakan merah. Lin Suan menariknya kembali dengan telapak tangannya dan mendecahkan lidahnya dengan heran. Niat pedang kesuksesan besarnya tidak meninggalkan satu bekas pun di tubuhnya. Naga-naga merah ini memang sangat tangguh. Bocah sialan, benhuang sakit sekali. Naga-naga merah hampir menangis. Dia tidak memiliki kekuatan lagi dan hanya bisa mengandalkan pertahanan fisiknya yang kuat. Namun, dia tidak bisa menghindari rasa sakitnya. Terutama maksud pedang Lin Suan. Sangat menyakitkan hingga dia hampir menangis. Baiklah, Suan Z kecil, berhentilah mencoba. Tingkat budidaya naga bodoh itu terlalu tinggi. Kamu tidak bisa menembus pertahanannya. Kenapa aku tidak mencoba jiwa pedang naga hebat? Lin Suan menyentuhnya. Lupakan, tuan alkohol mendengus. Meskipun kamu telah menyatu dengan jiwa pedang naga besar, dengan kekuatanmu saat ini, kamu bahkan tidak dapat melepaskan 10% dari kekuatannya. Juga, jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu memiliki jiwa pedang naga hebat. Jika tidak, tidak akan ada tempat bagimu di dunia ini. Tuan alkohol berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, mengerti. Lin Suan mengangguk. Naga bodoh ini dianggap monster tua. Aku yakin dia pasti cukup berpengetahuan. Mungkin dia akan berguna jika dia tetap berada di sisimu, kata Lord Alkohol. Kenapa aku merasa kamu sedang mengatur pemakamanmu? Lin Suan bingung ketika dia bertanya dengan transmisi suara. Aku memang harus pergi. Tuan alkohol menghela nafas. Namun, masih ada yang harus saya lakukan. Saya terjebak di sini karena sebelumnya saya kekurangan kekuatan. Sekarang aku telah memulihkan sebagian dari kekuatanku dan dapat mengendalikan pedang pemakan. Saatnya untuk pergi. Kamu benar-benar harus pergi. Ekspresi Lin Suan menjadi gelap. Lord Alkohol telah bersamanya selama bertahun-tahun dan telah mengajarinya dengan cermat. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang guru sekaligus ayah. Lin Suan sudah akrab dengan keberadaan Lord Alkohol. Sekarang setelah Lord Alkohol pergi, dia merasa sangat kesal. Baiklah, Xiao Suan Xi, aku harus pergi, kata Lord Alkohol. Saya yakin kita akan bertemu lagi. Lalu kamu mau kemana? Bagaimana cara menemukanmu di masa depan? Lin Suan bertanya. Kedalaman dunia ini, kamu secara alami bisa datang dan menemukanku ketika kamu cukup kuat. Lin Suan terkejut saat dia khawatir. Dia secara alami tahu apa yang dimaksud oleh penguasa alkohol dunia. Itu bukan benua tempat dia berada, tapi dunia di dalam pedang misterius di tubuhnya. Dia awalnya mengira itu adalah ruang khusus di dalam pedang misterius itu, tetapi dari kelihatannya, masih banyak rahasia yang tidak dia ketahui. Jangan khawatir, Tuan Alkohol. Saya pasti akan mengungkap semua rahasia dan menemukan Anda. Lin Suan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya yakin hari itu akan tiba, kata Lord Alkohol sambil tersenyum. Setelah itu, dia membuat tanda hitam dan meninggalkannya di tubuh Lin Suan. Aku meninggalkan bekas yang bisa membantumu di saat-saat kritis. Ingat, jangan gunakan itu kecuali nyawamu dalam bahaya. Lin Suan menganggup mengerti. Akhirnya, Lord Alkohol menggunakan devoring lagi, membentuk lubang hitam di sekitar Lin Suan. Saat pemandangan ini muncul, naga ilahi merah di dunia luar tercengang. Ibu naga, lubang hitam telah muncul lagi. Naga merah itu menjerit ketika dia mencoba melarikan diri. Namun, sebuah tangan yang kuat dan kuat muncul dari pusaran dan menangkapnya. Pahlawan, ampuni aku, kamu telah menyedot semua esensi naga milikku. Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Naga merah hampir menangis. Sebagai anggota ras naga dewa, hanya sedikit orang di dunia yang dapat menahannya. Tapi sekarang, dia dikendalikan oleh tangan yang besar dan tidak bisa melawan sama sekali. Dia bahkan tidak tahu siapa pihak lainnya. Aku akan meminjam esensi naga untuk saat ini. Tetaplah di sisi pemuda ini dan bantu dia. Aku pasti akan mengembalikan esensi naga kepadamu di masa depan. Benar-benar, naga merah terkejut sebelum dia terkejut. Esensi naga terkait dengan budidayanya. Begitu dia kehilangannya, dia tidak akan bisa memulihkannya tanpa ribuan tahun. Meskipun dia adalah naga dewa, dia tidak abadi. Hanya surga yang tahu apakah dia bisa bertahan beberapa milenium lagi. Tanpa esensi naga dan energinya, dia pasti akan ditangkap oleh orang lain untuk dijadikan obat jika dia berkeliaran sebagai naga dewa timur. Itulah mengapa dia sangat cemas dan sedih tentang esensi naga. Tentu saja benar. Apa menurutmu aku akan berbohong padamu? Tuan alkohol mendengus. He he, itu bagus. Itu bagus. Naga merah itu menghela nafas lega. Dengan kemampuan pihak lain, dia jelas merupakan sosok yang luar biasa. Orang seperti itu selalu menepati janjinya dan pasti tidak akan berbohong padanya. Namun, sebagai naga dewa, dia sangat tidak senang karena harus mengikuti seekor cacing kecil dan membantunya. Namun dalam situasi saat ini, dia tidak punya pilihan selain setuju. Baiklah, Siao Suanzi, naga bodoh ini seharusnya tidak menjadi masalah. Aku yakin kamu seharusnya bisa mengendalikannya. Aku pergi. Sampai jumpa lagi jika takdir menghendaki. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.